Akulah, Arataki Ito Sang ketua King Arataki yang terkuat, terhebat, dan terpintar Oh, benarkah begitu Ito? Ya iyalah, masa iya-iya dong? Oke, kalau begitu bolehlah aku mengetahkan kemampuanmu? Boleh Sekarang coba tentukan jam berapa sekarang menurut jam analog ini Mudah aja nih Itu jam 12 lebih 3 menit kan? Oke, selamat datang di channel Happy New Impact Oke, hari ini kita akan ngebahas Arataki Ito Ito adalah Oni dari Inazuma Selain itu, dia adalah kuat dari geng Arataki yang terkuat Oke, seperti video sebelumnya Di sini kita akan ngebahas ke talenta milik Bang Ito terlebih dahulu Langsung aja kita mulai dari normal attack-nya Ya karena ketoniknya itu dari normal attack-nya ini Jadi jika normal attack tahap 2 dan 4 itu mengenai musuh Ito akan mendapatkan 1 attack banteng Lalu fungsi attack banteng ini adalah Memicu charge attack spesial milik si Bang Ito Nah, kalau kalian nggak punya attack banteng kan Pas pakai charge attack cuman muter doang kayak gini Sementara kalau punya attack banteng Maka charge attack itu akan jadi seperti ini Charge attack spesial itu nggak akan nakan stamina Tapi itu akan nakan stack banteng tadi Lalu maksudnya jumlah attack yang dapat kalian kumpulkan adalah 5 stack Dan tentu saja charge spesial ini adalah damage utamanya si Bang Ito Ya walaupun kadang damage itu kalah gede sama usi dari skillnya itu sih Omong-omong soal skill langsung aja lanjut bahas ke skillnya Itu akan melempar usi dan mengibatkan geodamage Kalau kena musuh Lalu selama 6 detik, usi akan jugit sambil menarik perhatian musuh di sekitarnya Nah, dari skill itu ini ada 3 cara buat dapetin stack banteng tadi Cara pertama itu lempar usi kalian harus kena musuh buat dapet 1 stack Lalu yang kedua, ketika usi diserang musuh, kalian juga akan dapet 1 stack Untuk cara kedua ini tuh ada kurun 2 detik ya buat dapetin stack lagi Dan terakhir ketika usi menghilang, kalian juga bakal dapet 1 stack banteng Cuman ya intinya, usahain lempar usi kalian tuh kena musuh Karena selain dapet stack, damage-nya juga badak Oke lanjut, bahas ke elemental force milik si Bang Ito ini Itu akan mememu dan membentukkan sampel petu andalannya Lalu selama 11 detik, normal attack dan pas attack itu akan menjadi geodamage Selain itu, speed normal attack dan attack itu akan meningkat berdasarkan jumlah defense yang dimiliki oleh si Ito Lalu sekarang setata normal attack itu, dari 1 sampai 4 jika mengenai musuh Akan memberikan 1 stack banteng Loh malamati, baru juga mau dijadiin kelejian percobaan Wah sisa botonari ini gak asik deh Selain nepek-epek bagus tadi, ada juga efek minus dari burst-nya itu ini Yaitu seluruh alam tolerance termasuk physical rate itu akan berkurang sebesar 20% selama burst-nya ini aktif Udah itu aja, sekarang lanjut bahas ke pasif pertama milik si bang itu Saat itu menggunakan taso attack secara beruntun, kecepatan serangan taso attack itu akan makin cepat 10% pertabasannya sampai maksimal 30% Ya intinya serangan taso attack itu bakal makin cepat lah Selain itu, ketanen itu terhadap interupsi juga akan meningkat pas pakai taso attack ini Lalu untuk pasif keduanya, ini simpel banget, akan meningkatkan damage itu berdasarkan 35% defense-nya itu Udah itu aja untuk penjelasan talentanya, sekarang lanjut bahas ke prioritas upgrade talentanya Ya saranku sih kalian tuh upgrade level 6 dulu semuanya, setelah itu fokuskan ke miliknya terlebih dahulu Karena damage yang setek itu dihitung dari sini, baru setelah itu upgrade ke elemental burst-nya Buat meningkatin buff itu dalam mode elemental burst Atau mau upgrade miliknya dan burst-nya yang dibarengkan juga masih oke Oleh yang terakhir kalian tuh bisa upgrade ke skill-nya Oke lanjut, bahasa kontelasi yang dimiliki oleh si Bang Ito ini Yang tentu aja saya cuma punya CN0, jadi maaf kalau elektrasinya nanti itu agak kurang Oke lanjut, kita mulai dari kontelasi pertama Saat kalian menggunakan elemental burst, Ito akan langsung mendapatkan 2 stack penteng Selain itu, Ito juga akan mendapatkan 1 stack penteng setiap 0,5 detik sekali selama 1,5 detik Jadi ya dapat 3 stack tambahan lagi lah intinya Lalu untuk kontelasi kedua, saat kalian menggunakan elemental burst Setiap 1 karakter Gio di party akan mengurangi cooldown skill itu sebanyak 1,5 detik Dan memulihkan energi elemental burst itu sebanyak 6 poin Lalu maksimal pengurangan cooldown skill yang bisa kalian dapatkan adalah 4,5 detik Sementara maksimal point energi yang bisa kalian dapatkan adalah 16 poin Jadi buat maksimal ninja 2 ini cukup bawa 3 karakter Gio aja di dalam party kalian Lalu untuk kontelasi ketiga, akan meningkatkan 3 level skillnya Ito Lalu untuk kontelasi keempat, saat durasi elemental burst itu habis Altair dan divan anggota se-party akan meningkat sebesar 20% selama 10 detik Lalu untuk kontelasi kelima, akan meningkatkan 3 level elemental burstnya Ito Dan untuk kontelasi terakhir atau kontelasi ke enam Akan meningkatkan critical damage dari touch attack itu sebesar 70% Selain itu, saat Ito menggunakan touch attack Ada kemungkinan 50% itu gak akan makan stack pentengnya tadi Jadi kalau kalian untuk punya C6, si Ito ini bakal lebih menggila lagi Karena bisa pake touch attack specialnya lebih dari 5 kali Oke udah itu aja untuk kontelasinya Kalau ada yang salah silahkan keren di kolom komentar ya Sekarang lanjut buat kebutuhan yang gericat buat si Ito ini Ya walaupun biasanya timnya Ito itu mono Gio Tapi tak kenapa tetap seret buat ngisi elemental burstnya si Ito ini Jadi kebutuhan R itu menurut saya adalah 120-150an persen Cuman yang tetap kesaranin, ada yang bawa-bawa niu di party kalian Entah ada satu karakter atau dua karakter, buat jaga-jaga aja biar persenya itu lebih cepat ke isinya Sekarang lanjut, bahas ke senjata untuk si Bang Ito ini Nah disini saya tuh pake redhorn, senjata sinaturnya yang tentu aja sangat cocok buat si Ito ini Lalu untuk senjata lain yang bisa dipake oleh Bang itu selain pake redhorn ini Menurut saya apa yang terbaiknya mendatang dari jata craft, yaitu si Wet Blend Karena bisa meningkatkan defense dan attack penggunanya Jata penggunanya melakukan normal attack atau charge attack Plus dia cepatnya juga defense, jadi bisa meningkatkan buff dari elemental burstnya si Ito Lalu pake jata apa lagi ya, cocok buat itu ya Kalau segera dipasangin maka semuanya juga bisa Bentar aku mikir dulu ya, jata apa yang lebih cocok buat si Ito ini selain pake redhorn dan Wet Blend tadi Ya mungkin si Ito tuh bisa pake jata critical macam Seven Fan Atau jata critical lain buat ngambil sepatnya aja Lalu itu juga bisa pake WGS atau Unforged Dan kalau itu kalian tuh masih start bankin si burstnya, bisa pake Skyward Pred Ya memang gak banyak pilihan sih buat jata si Ito ini Cuman ya kalau kalian tuh ada rekomendasi buat jata itu, silahkan tulis di kolom komentar aja ya Sekarang lanjut, bahas ke artefaknya Tentu aja disini saya tuh pake empat sethag Karena bisa meningkatkan defense penggunanya Dan untuk setempatnya juga bisa meningkatkan defense lagi Plus meningkatkan geodemik penggunanya Yang menurut saya adalah artefak terbaik buat si Ito Karena saya pun belum punya artefak lain yang secocok ini buat si Ito Ya mungkin bisa dia pake mix dua set-dua set Tapi mending cari empat set hack sekalian Atau mungkin kita coba dia tuh pake empat set hunter Ya walaupun nanti dia tuh bakal jadi ketergantungan sama si Mbak Furina Ya pokoknya sih empat set hack ini masih artefak terbaik buat si Ito lah Jadi farming ini aja buat si Ito Lalu untuk setempatnya juga beda jauh sama DPS pada umumnya Disuklet pake critical damage ataupun critical rate Digublet atau aja pake geodemik bonus Kalau di jam pasir bisa pake defense aja Buat meningkatin buff dari elemental burstnya si Ito Atau kalo set defensenya tuh udah cukup Kalian tuh bisa pake energy charge di jam pasirnya ini Ya ini buat kalian beneran sangat berbating si burstnya si Ito Dan untuk fokus setatnya Kalian bisa cari yang critical rate, critical damage, defense, dan energy recharge Oke lanjut sekarang bahas ke timnya si Bang Ito ini Ya umumnya timnya itu tuh mono Geo kayak gini Semuanya tuh isinya Geo semua Dari shield, buffer, dan juga sub DPSnya tuh Semuanya tuh pake elemen Geo lah pokoknya Ya buat sub DPSnya si Ito Yang terbang menurut saya sih masih si Bang Goodie ya Ya makanya kemarin tuh aku tuh mau gaca si Bang Goodie ini Tapi sayangnya dia tuh malem masuk ke banner aneh ini ya Jadi waduh masih ragu buat gaca si Al-Budie ini yang jadinya Sementara untuk Mbak Ciori ini tuh saya tuh belum tau pasti Dia tuh bisa gantiin Albedo atau tidak di timnya si Ito ini Cuman ya mungkin si Mbak Ciori ini bakal cukup bagus Seperti dipake di tim ini Karena mengingat timnya Ito ini juga udah bisa summon Geo control Cuman ya kadang disini saya tuh gak punya Budie ataupun Mbak Ciori Biasanya sub DPSnya Kuisi Raiden, Fizzle, atau ku kasih healer aja Jadi satunya timnya si Bang Ito ini juga cukup mahal sih Selain Monogio, kemarin pas rilis Furina Juga ada variasi tim baru buat si Ito ini Ya yang barang nanti Furina itu loh yang ada di video kemarin Yang timnya tuh berisi Ito, Abah, Furina, sama si Mbak Ciori Yang menurut saya demenya juga cukup lumayan buat tim yang ini Yaudah itu aja untuk timnya si Ito ini Dan mungkin kalau kalian udah rekomisi tim lain silahkan tulis di kolom komentar ya Lalu untuk contoh gameplaynya ini simple aja Kucontohin di tim Monogio terlebih dahulu Pertama pake skillnya si Zhongli Lalu ganti ke Goro pake ental burst atau sub skill Setelah itu ganti ke PS kalian pake skill atau burstnya Lalu tinggal ganti ke Bang Ito nya Pake ental burst, gebuk-gebuk sampe dekat 5 stack Lalu pake test attacknya Yaudah gitu doang untuk gameplay si Ito ini Jadi kesimpulannya si Bang Ito ini ada di PSQ yang sangat bagus Dan juga asik buat gameplaynya Cuman menurutnya timnya itu, itu mahal Oke sampe simpel videonya Jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang butuh beli si Bang Ito ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa subscribe untuk channel ini Terima kasih telah menonton!